Oke kembali lagi bersama Arul Motovlog Jadi hari ini kita bakal ngelanjutin video ini Si project motor ini Tapi baru lanjut sekarang Karena ini dia Dekalnya baru jadi Gue baru mau pasang dekalnya Kemarin sih gue baru pasang ini doang sih Spakbur depannya gue ganti Pake KTM85 Terus sama pasang engine guard bawah Sama tinggal ganti kenalpot nanti Cuma nantilah Kenalpotnya belum gue pasang Gue mau pasang ini dulu sekarang Dekal Beres pasang dekal Baru nanti kita pasang kenalpot Terus udah kepasang semua dekal Baru nanti kita tentuin Warna veleknya Mau pake warna apa Karena gue Kalau mau nyari warna velek yang pas itu Gue pasti nungguin Dekalnya beres dulu Dekal jadi udah dekal kepasang semua Baru gue tentuin warna veleknya Karena nanti pasti bakal keliatan Kalau dekal udah kepasang Pasti bakal keliatan Warna veleknya Cocoknya warna apa Sekarang kita ke Tukang stiker dulu Kita pasang dekal Cuma gak usah dicuci ya motor Soalnya Bandung lagi musim hujan Kita pasang atau cuci dulu Cuci dulu atau pasang dulu Gak tau ya Takutnya nanti hujan lagi Kalau gue cuci anjir Soalnya Bandung lagi musim hujan Paginya panas Siang ke sorenya hujan Nanti lanjut disana aja lah Tuh keliatan Cimindi Ini muka arah Cimindi Kelihatan tuh macetnya Pasti di bawah jembatan ini macet ini Gak mungkin enggak Setelah memutuskan Dengan sesama Akhirnya ya gue cuci dulu motornya Karena kotornya gak kira-kira itu Mau dipasang dekal nanti kotor lagi Bodinya Karena gue ngeliat ke atas tuh Kayak langit cerah gitu lagi cerah Kesana juga cerah Gak ada tanda-tanda warna hitam Mendung kayak gitu Jadinya gue tambah yakin Dekalnya udah gue taruh disana Di tempat stiker Cuma ini gue Di tempat cuci dulu Gue cuci dulu Biar Bersih Pas dipasang dekalnya Ini udah kepasang Yang git guard semua Tinggal Kenal pot Cet velg Nah gini dong Kalau gini kan bersih Enak Biarnya Ganteng Kalau tadi macot terapisan Jangan terlalu bersih pak Nanti yang punya seneng Udah Mari kita jalan Kita pasang dekalnya Kayaknya nanti Behel sama stop lemnya ini Gak bakal gue lepas Soalnya cakep Kalau pakai ini Keliatannya cocok Kan jarang-jarang ya kan Super moto Pakai Behel barang Kayak gini Sama stop lem Yang ada spark bornya Ada sih Cuma ya Jarang gitu Pokoknya gak bakal gue lepas Kayaknya Tapi kalau pas dilepas Cakep Yaudah gue lepas Macet Macet Gila sih Macetnya bisa kayak gini Yes panas Janganlah hujan Udah nyuci motor Abis ini gue pulang Gue cuci yang biru lagi Kotor Jadi mumpung Cerah Mumpung panas Jadi gue cuci semuanya Tapi ya gue Gue jamin sih Pasti besok bakal hujan Besok Karena Bandung tuh gitu Nanti hujan-hujan terus nih Nanti hujan terus-terusan nih Selama seminggu Misalnya Eh selama 4 hari Misalnya Nanti seharinya tuh panas Seharinya tuh panas Terus Dari pagi Sampai ini gak hujan Nanti besoknya lanjut lagi Hujan Jadi gitu Lo dikasih kesempatan Sehari buat nyuci motor Sama hujan Mau nyuci motor Sok silahkan sehari Tapi besok hujan lagi Akhirnya anjir Macetnya gak kira-kira Sampai ke pelosok-pelosok Macet aja Itu di depan Macet di depan Dari sana macet Dari situ Udah bersih ya kan Kalau bersih kayak gini kan Dipasangnya enak Ini gue bakal gue copot Karena cakep Kelupnya keliatan Kalau pake ini Jadi gak akan gue copot Ini mah Oke Langsungnya kita mulai pasang Ini diklotokin dulu deh Kalau lamanya Ini kalau stripping yang tipis-tipis kayak gini Biasanya harganya 200-300 ribuan 200 ribuan lah Tipis-tipis Ini mah jelek Beda sama yang ini nih Kalau yang ini mah tebel Bahannya tebel Ini bahan dekal yang premium Cuma premium harganya cuma 650 ribu Biasanya tuh kalau premium tuh harganya 800 ribuan 800-1 juta lah Ini apa nempel Cuma di Dirtieros Harganya cuma 650 ribu Yang bahan premium Jadi buat kalian yang mau Bikin dekal Buat trail super motonya Nih Jadi buat kalian yang mau bikin dekal trail Atau super motonya Bisa langsung aja ke Dirtieros grafik Nanti gue taruh instagramnya sama Kontak adminnya Whatsapp adminnya Jadi di deskripsi video Seperti biasa Jadi buat kalian yang mau order dekalnya Kayak gini Bahan premium Harganya cuma 650 ribuan Kalau yang bahan biasa Yang paling tipis itu 300 ribuan Kalian bisa langsung aja cek Nanti di deskripsi video Atau di kolom komentar Gue taruh info ordernya Oke Ini udah polos sebelahnya Nah jadi ini udah bodinya Udah dikelotok semua Dekalnya udah polos nih Putih bodinya Ini spakbor baru Udah itu dekal Kita lihat dekalnya Nah Tumpen kan Desain dekal gue polos kayak gini Nah gapapa sih Pengen nyobain aja polos lagi Karena dekal gue Motor gue semuanya Pake faktor-faktor Jadi Sekali-sekali gue pengen nyobain yang polos Ini gue Kenapa gue pilih warna biru Karena Gue penasaran Kalau warna biru Dipaduin sama warna orange Itu cakep gak Karena kan nih Motor kan Warna rangkanya Orang Jadi sama gue Dikasihin warna orange Sama warna putih juga Karena bodinya ini warna putih Ini Sengaja gue kasih warna putih Biar Dia Nyatu sama bodi Soalnya Kalau bodinya warna hitam Gue kasih warna hitam Tapi karena bodinya warna putih Ya gue kasih warna putih Ini dekal gue desain sendiri Hasil gabut Ini bagian sparkboardnya Ini bagian bodi belakangnya Penasaran nanti Udah kepasang hasilnya kayak gimana Jadi untuk dekalnya ini harga Yang tadi gue bilang Rp 650.000 Udah dapet bahan yang premium Kalau yang bahan biasa Ya Rp 200.000-300.000 Tergantung ukuran motornya Kalau semakin besar motornya Semakin mahal Jadi buat kalian yang mau order langsung aja Nanti Cek instagramnya Diteros graphic Atau bisa langsung whatsapp ke adminnya Nanti gue taruh Whatsapp adminnya di kolom komentar Atau enggak di deskripsi video Oke Gue penasaran nih nanti kayak gimana sih Hasilnya kalau udah kepasang Kita tungguin aja Ini lagi dibersihin bekas-bekas lemnya Pake benzin Biar nempel Warna putih I got all this potential It's deep inside of me But they hate when you're successful Cause they try to be They sit there being judgmental Because you're trying things And they just want you to settle And do the right thing So get a good job Don't slack off Wake up every morning Make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money Make sure you don't spend it too soon Fuck that I'll do what I wanna do I got a different path from everyone And that includes you Who are you to tell me how to live life And these times It feels like nobody's right Yeah So I'ma figure out what else we succeed And then invest all of my time Into that and proceed I need whatever the hell Could make me happy And I don't think you have a clue What could that be They tell me That I'm never gonna make it They want me to do Something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I might keep chasing They tell me That I'm never gonna make it They want me to do Something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I might keep chasing I think this life could be special If I get rid of the devils They think that I am a rebel I think they want me to settle There's nobody on my level They think that work is too stressful I think that work is essential The grind is all in your mental And I don't think you understand What I'll go through Just to be in control of my life Wey guys Beres Terpaksang Sudah beres Ini Ini kalau gue pasangin Velg biru Cakep Kayaknya Velg biru Kayaknya kalau Orang Orang juga Cakep Tapi kayaknya Lebih cakep warna biru Denk Velg biru Terus cover jog Kasih warna Orang Orang Apoi birunya Soalnya Kalau hitam Dia kayak beda sendiri kita ganti kenal pot terus velg ganti biru atau diri pen lah sama cover job ganti warna oranye atau biru kalau ada di rumah ada sih kalau oranye sih agak susah kalau oranye kita bawa dusnya juga kalau warna biru sih agak banyak carinya gampang sekarang kita langsung balik nanti keburu hujan lagi jadi kemarin banyak yang nanyain mana video yang 150 yang gas-gas 150 kok belum apa belum muncul-muncul ya karena dekalnya juga ini baru beres jadi gua belum repain-repain karena gua nunggu dekal dulu tadinya gua mau cat velg warna biru cuma ah takut birunya beda nanti sama warna biru dekal jadinya udah gua tunggu dekalnya kepasang dulu baru gua tentuin nanti warnanya sama yang 250 juga kan yang gas-gas 250 juga kan lagi di restorasi lagi gua bersihin semua gua detailing terus gua udah cat semua bagian-bagian yang udah kotornya yang udah jelek kayak kaliper semua gua cat sekarang lagi proses cat tinggal nunggu kering udah terus kita rakit yang gas-gas 250 jadi tadinya gua mau ganti warna yang gas-gas 250 gue pengen ganti warna biru cuma ah motor gua yang satu udah warna biru yaudah gua tetep jadi pakai warna merah aja nah terus yang ini gua jadiin warna biru orange biar warnanya cerah gitu sekarang motor gua dua-duanya warnanya semua gelap cowok dekalnya gelap semua hitam abu jadi aku pengen cobain warna dekal yang mencolok gitu biar hidup gua lebih cerah juga nanti kita lanjut lagi videonya kalau misalnya gua dari pen velgnya kalau ganti velg anjir harus bongkar terus bawa ketukang ban cabut setel lagi pasang ban lagi ribet aja kalau mau cat mah paling ya tinggal dikempesin aja banyak langsung cat nggak bisa sih abone ol abone ol abone ol selamat menikmati 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 selamat menikmati